Intro Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang rasanya saya bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini. Mari, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih sekalau pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit merenungkan, membaca, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati kami, Tuhan mempersiapkan pikiran kami, sehingga apa nanti yang akan kami dengar, apa yang akan kami baca, kiranya dapat berguna bagi kami, khususnya untuk kehidupan kami di dalam sesehariannya. Terima kasih Tuhan, tolong siapkanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan doa ini. Amin. Pada hari ini, akan mengambil tema Pusatkan Perhatian Pada Tujuan. Kita akan membaca Hakim-Hakim Pasal yang ke-13 sampai dengan Pasal yang ke-16. Hakim-Hakim Pasal yang ke-13 Lahirnya Simson Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya Mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya. Demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir. Allah, dan dengan dia akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak cedekah diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Lalu, Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah, yang kau utus itu, datang pula kepada kami, dan mengajar kami, apa yang harus kami perbuat, kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga Malekat Allah datang pula kepada perempuan itu. Ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian, perempuan itu segera berlali, memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, Orang yang datang kepadaku, baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu, bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, Engkaulah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, Benar. Lalu kata Manoah, Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimana nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab, melekat Tuhan itu kepada Manoah, Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada melekat Tuhan itu, Berkenankanlah kami menahan engkau di sini, Supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi, Melekat Tuhan itu Kepada Manoah, Sekalipun engkau menahan aku di sini, Hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi, Jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bagaran, Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui Bahwa dia itu Malekat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada Malekat Tuhan itu, Siapakah namamu? Sebab, Apabila terjadi yang kau katakan itu, Maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi, Jawab Tuhan itu kepadanya. Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu, Manoah mengambil seekor anak kambing Dan korban sajian. Lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban. Sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mesbah, Maka naiklah Malekat Tuhan dalam nyala api mesbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, Sujudlah mereka dengan muka sampai ke tanah. Sejak itu, Malekat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka, Taulah Manoah bahwa dia itu Malekat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, Kita pasti mati, Sebab kita telah melihat Allah. Tetapi, Jawab istrinya kepadanya, Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, Maka tidaklah ia menerima korban pakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita. Tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu, Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, Dan memberi nama Simpson kepadanya. Anak itu menjadi besar, Dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan, Dimahane, Dan yang terletak di antara Sora dan Esitual. Perkawinan Simpson dan teka-tekinya Pasal yang keempat belas Simpson pergi ke Timnah, Dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, Di Timnah, Aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, Ambilah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, Dan di antara seluruh bangsa-bangsa kita, Seorang perempuan, Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, Orang-orang yang tidak bersunat itu, Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, Ambilah dia bagiku, Sebab dia kusukai. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu, Bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, Sebab memang Simpson harus mencari, Gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu, Orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simpson, Beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, Maka seekor singa muda, Menatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu, Berkuasalah roh Tuhan atas dia, Sehingga-sehingga itu dicabiknya, Seperti orang yang mencabik anak kambing, Tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya, Apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, Lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, Sebab Simpson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, Kembalilah ia ke sana, Untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan, Untuk melihat bangkai singa itu, Tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu, Dan juga madu. Dikruknya, Madu itu ke dalam tangannya, Dan sambil memakannya, Ia berjalan terus. Kemudian, Pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, Dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, Tetapi, Tidak diceritakannya kepada mereka, Bahwa madu itu dikeruknya dari kerangkasinya. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simpson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, Dipilihlah tiga puluh kawan untuk menemani dia. Kata Simpson kepada mereka, Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepadamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya dengan tepat kepadaku, Dalam tujuh hari selama perjamuan ini berlangsung, Dan menebaknya, Maka aku akan memberikan kepadamu Tiga puluh pakaian lenan Dan tiga puluh pakaian kebesaran. Tetapi, Jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, Maka kamulah yang harus memberikan Tiga puluh pakaian dalam Dan tiga puluh pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, Katakanlah teka-tekimu itu Supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, Dari yang makan luar, Makanan yang kuat keluar manisan. Ada tiga hari lamanya, Mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ketujuh, Berkatalah kepada mereka, Istri Simpson, Bujuklah suamimu itu, Supaya diberitahukan kepada kami Jawab teka-teki itu. Kalau tidak, Kami akan membakar engkau, Beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami, Untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak bukan. Lalu menangislah Itri Simpson, Itu sambil memeluk Simpson. Katanya, Engkau benci saja kepadaku, Dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang bangsaku. Tetapi jawabnya, Tidak kau beritahukan kepadaku. Saudnya kepadanya, Sedangkan kepada ayahku dan ibuku, Tidak kuberitahukan. Masa kepada engkau, Akanku beritahukan. Tapi istrinya itu menangis di sampingnya, Selama tujuh hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh, Diberitahukannya, Kepadanya, Karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu, Memberitahukan jawab teka-teki itu, Kepada orang-orang bangsanya. Lalu pada hari yang ketujuh itu, Sebelum matahari terbenam, Berkatalah orang-orang itu kepadanya, Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sautnya kepada mereka, Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, Pasti kamu tidak menebak teka-takiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, Lalu pergilah ia ke Askelon, Dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, Dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu, Kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi, Amarahnya masih juga menyala-nyala, Lalu berpulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya, Bekas pengiringnya. Pasal yang kelima belas, Simpson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, Pada musim menuai gandum, Pergilah Simpson mengunjungi istrinya, Dengan membawa seekor anak kambing, Serta berkata, Aku mau ke kamar mendapatkan istriku, Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkannya masuk. Kata ayah perempuan itu, Aku tidak menyangka, Bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu, Aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah, Kau ambil itu, Bagimu sebagai gantinya. Lalu Simpson kepadanya, Sekali ini, Aku tidak bersalah terhadap orang Filistin, Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Maka pergilah Simpson, Ditangkap tiga ratus anjing hutan, Diambilnya obor, Diikatnya ekor, Dengan ekor, Dan ditaruhnya sebuah obor, Di antara tiap-tiap dua ekor. Kemudian, Dinyalakanlah obor itu, Dan dilepaskannya, Anjing-anjing hutan, Itu ke gandum, Sebelum dituai kebuniaan orang Filistin. Sehingga, Terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum, Dan gandum yang belum dituai itu, Dan kebun-kebun pohon, Berkatalah orang Filistin, Siapakah yang melakukan ini? Orang menjawab, Simpson, Menantu orang Timna itu, Sebab orang itu, Telah mengambil istri Simpson, Dan memberikan, Kepada kawannya. Kemudian, Perkirah orang Filistin ke sana, Dan membakar perempuan itu, Beserta ayahnya. Lalu, Berkatalah Simpson kepada mereka, Jika kamu berbuat, Demikian, Sesungguhnya aku tak akan berhenti, Sebelum aku membalaskannya kepadamu. Dan dengan pukulan yang hebat, Ia meremukan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia, Tinggal dalam goa, Di bukit batu etam. Lalu, Majulah orang Filistin, Dan berkemah di daerah Yehuda, Serta memencar kelahi. Berkatalah orang-orang Yehuda, Mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu, Lalu jawab mereka, Kami maju untuk mengikat Simpson, Dan memperlakukan dia, Seperti dia memperlakukan kami. Kemudian, Turunlah tiga ribu orang dari suku Yehuda, Ke goa, Di gunung batu etam, Dan berkata kepada Simpson, Tidakkah kau ketahui, Bahwa orang Filistin, Berkuasa atas kita, Apakah juga, Yang telah kau perbuat terhadap kami? Tetapi, Jawabnya kepada mereka, Seperti mereka memperlakukan aku, Demikianlah aku memperlakukan mereka. Kata mereka kepadanya, Kami datang ke sini, Untuk mengikat, Dan menyerahkan engkau, Kedalam tangan orang Filistin, Tetapi, Jawab Simpson kepada mereka, Bersumpahlah kepadaku, Bahwa kamu sendiri, Tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, Tidak, Kami hanya mau mengikat engkau, Dan menyerahkan engkau, Kedalam tangan mereka, Tetapi, Membunuh engkau, Kami tidak mau. Maka, Mereka mengikat, Dengan dua tali baru, Dan membawa dia, Dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke lehi, Dan orang-orang Filistin, Menatangi dia, Dengan bersorak-sorak. Maka, Berkuasalah, Roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali di tangannya, Menjadi seperti batang rami, Yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya, Hancur tanggal, Dari tangannya. Kemudian, Ia menemui sebuah tulang rahang, Keledai, Yang masih baru, Diulurkannya tangannya, Dipungutnya, Dan dipukulnya mati seribu orang, Dengan tulang itu. Berkatalah Simpson, Dengan rahang, Keledai, Bangsa, Keledai, Itu kuhajar. Dengan rahang, Keledai, Seribu orang, Kupukul. Setelah berkata demikian, Dilemparkannya tulang rahang itu, Dari tangannya. Kemudian, Dinamailah tempat itu, Ramat lehi. Ketika ia, Sangat haus, Berserulah ia kepada Tuhan. Oleh tangan hambamu ini, Telah kau berikan, Kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang, Aku harus mati kehausan, Dan jatuh ke dalam, Tangan orang-orang, Yang tidak bersunat itu. Kemudian, Allah membelah liang, Batu yang, Dilehi itu, Dan keluarlah, Air dari situ. Ia minum, Lalu menjadi kuat, Dan segar kembali. Sebab itu, Dinamailah mata air, Itu, Mata air penyeru, Yang sampai sekarang, Masih ada di lehi. Ia memerintahkan, Sebagai hakim, Atas orang Israel, Dalam zaman orang Filistin, 20 tahun lamanya. Pasal yang ke-16, Simpson di Gaza. Pada suatu kali, Ketika Simpson pergi ke Gaza, Dilihatnya di sana, Seorang perempuan sundal, Lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan, Kepada orang-orang Gaza, Simpson telah datang ke sini, Maka mereka, Mengepung tempat itu, Dan siap, Menghadang dia, Semalam malaman itu, Di pintu gerbang kota. Tetapi, Semalam malaman itu, Mereka tidak berbuat apa-apa. Karena pikirnya, Nanti pada waktu fajar, Kita akan memuluh dia. Tetapi Simpson tidur di situ, Sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, Bangunlah ia. Di pegangnya, Kedua daun pintu kerbang kota itu, Dan kedua tiang pintu, Dicabutnya semua, Beserta palangnya. Diletakkannya, Di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu, Di angkatnya, Ke puncak gunung, Yang berhadapan, Dengan Hebron. Sesudah itu, Simson jatuh cinta, Kepada seorang perempuan, Dari rembah sorek, Yang namanya, De Lila. Lalu datanglah raja-raja, Kota, Orang Filistin itu, Kepada perempuan, Sambil berkata, Cobalah bujuk dia, Untuk mengetahui, Karena apakah kekuatannya, Demikian besar. Dan dengan apakah, Kami dapat mengalahkan dia, Dan mengikat dia, Untuk menundukannya. Maka, Kami masing-masing, Akan memberikan, Seribu seratus, Uang perak, Kepadamu. Lalu, Berkatalah di Lila, Kepada Simson. Ceritakanlah, Kiranya kepadaku, Karena apakah, Kekuatanmu, Demikian besar. Dan dengan apakah, Engkau harus diikat, Untuk ditundukkan. Jawab Simson kepadanya, Jika aku diikat, Dengan tujuh tali busur yang baru, Yang belum kering, Maka aku akan menjadi lemah, Dan menjadi seperti orang lain, Manapun juga. Lalu raja-raja, Kota orang Filistin, Membawa tujuh tali busur yang baru, Yang belum kering, Kepada perempuan itu, Dan ia, Mengikat Simson dengan, Tali-tali itu. Sedang di kamarnya, Ada orang-orang, Bersiap-siap. Kemudian, Berselurah, Berselurah perempuan itu, Kepadanya. Orang-orang Filistin, Menyergap engkau, Simson, Tetapi, Ia memutuskan, Tali, Tali busur itu, Seperti tali rami, Yang terbakar putus, Apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan, Dimana, Duduk kekuatannya itu. Kemudian, Berkatalah, Dililah kepada Simson, Sesungguhnya, Engkau telah mempermainkan, Dan membohongi aku. Sekarang, Ceritakanlah kiranya, Kepadaku, Dengan apa, Engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, Jika aku diikat rat-rat, Dengan tali baru, Yang belum terpakai, Untuk, Pekerjaan apapun, Maka aku akan menjadi lemah, Dan menjadi, Seperti orang lain, Dimanapun juga. Kemudian, Dililah mengambil tali baru, Diikatkanlah, Dia dengan tali-tali itu, Dan berseru kepadanya. Orang-orang Filistin, Menyergap, Engkau Simson, Di kamar, Ada orang, Bersiap-siap, Tetapi tali itu, Diputuskannya, Tanggal dari tangannya, Seperti benang saja. Berkatalah, Dililah kepada Simson, Sampai sekarang, Engkau telah mempermainkan, Dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, Dengan apakah, Engkau dapat diikat. Jawabnya kepadanya, Kalau engkau menenun, Ketujuh, Rambut jalinku, Bersama-sama, Dengan lungsin, Lalu mengokohkannya, Dengan patok, Maka, Aku akan menjadi lemah, Dan menjadi seperti orang lain, Dimanapun juga. Kemudian, Perempuan itu, Mengokohkan, Lagi tenunan itu, Dengan patok, Lalu berselurah, Ia kepadanya, Orang-orang Filistin, Menyergap, Engkau Simson, Tetapi, Ketika ia terjaga dari tidurnya, Disentakannya, Lepas patok tenunan, Dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu, Kepadanya, Bagaimana mungkin, Engkau berkata, Aku cinta kepadamu, Padahal hatimu, Tidak tertuju kepadaku. Sekarang, Telah tiga kali, Engkau memainkan-mainkan aku, Dan tidak mau menceritakan kepadaku, Karena apakah, Kekuatanmu demikian besar. Lalu setelah perempuan itu, Berhari-hari, Merengek-rengek kepadanya, Dan terus menesak-nesak dia, Ia tidak dapat lagi menahan hati, Sehingga ia mau mati, Rasanya. Maka diceritakannya lah, Kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah, Disuruhnya lah, Memanggil Raja-Raja, Kota orang Filistin, Katanya, Sekali ini, Datanglah kemari, Sebab ia telah menceritakan, Segala isi hatinya kepadaku. Lalu, Datanglah Raja-Raja, Kota orang Filistin itu kepadanya, Sambil membawa uang itu. Sesudah itu, Dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang, Dan disuruh mencukur, Ketujuh rambut jalinnya, Sehingga mulailah Simpson, Ditundukan oleh perempuan itu, Sebab, Kekuatannya telah lenyap, Daripadanya. Lalu berserulah, Perempuan itu, Orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson, Maka, Terjagalah ia dari tidurnya, Serta katanya, Seperti yang sudah-sudah, Aku akan bebas, Dan akan merontah lepas, Tetapi tidaklah diketahuinya, Bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu, Menangkap dia, Mencungkil kedua matanya, Dan membawanya ke gasa. Disitu ia dibelenggu, Dengan dua rantai tembaga, Dan pekerjaannya, Di penjara, Ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula, Sesudah, Dijukur. Sesudah itu, Berkumpulah, Raja-raja orang Filistin, Untuk mengadakan perayaan korban, Semlihan, Yang besar, Kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, Kata mereka, Telah diserahkan oleh Allah kita, Kedalam tangan kita, Simpson, Musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, Mereka memuji Allah mereka, Sambil berseru. Telah diserahkan oleh Allah kita, Kedalam tangan kita, Musuh kita, Perusak nerah kita, Dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, Berkatalah mereka, Panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, Lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh, Dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simpson, Kepada anak yang menuntun dia, Lepaskan aku, Dan biarkanlah aku merabah-rabah tiang menyanggah rumah ini, Supaya aku dapat bersandar kepadanya. Adapun gedung itu penuh dengan lelaki, Dan perempuan, Segala raja kota orang Filistin, Ada di sana. Dan di atas sotoh, Ada kira-kira tiga ribu orang laki-laki dan perempuan, Yang menonton lawak Simpson itu. Berserulah Simpson kepada Tuhan, Katanya, Ya Tuhan Allah, Ingatlah kiranya kepadaku, Dan buatlah aku kuat, Sekali ini saja, Ya Allah, Supaya dengan pembalasan, Juga kubalaskan kedua mataku itu, Kepada orang Filistin. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, Menyanggah rumah itu. Lalu bertopang pada tiang yang satu, Dengan tangan kanannya, Dan kepada tiang yang lain, Dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu, Membukuklah ia sekuat-kuatnya. Maka, Rupulah rumah itu, Menimpa raja-raja, Dan seluruh orang, Banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya, Pada waktu matinya itu, Lebih banyak, Daripada yang dibunuhnya, Pada waktu hidupnya. Sesudah itu, Datanglah kesana, Saudara-saudaranya, Dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia, Dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya, Di antara Sora, Dan isi Taol, Di dalam kubur Manoah, Ayahnya. Dia memerintah, Sebagai hakim, Atas orang Israel, Dua puluh tahun namanya. Demikianlah firman Tuhan, Syukur kepada Allah. Selamat malam, Bapak-Ibu sudah yang terkasih. Bodoh sekali, Kata seorang yang bernama Christy. Christy pada saat itu, Sedang bekerja, Menabung, Untuk masuk ke perguruan tinggi, Beberapa tahun lagi. Ia menyadari bahwa setiap rupiah itu sangat berharga. Tetapi, Saat ia bersama dengan teman-temannya, Ia pergi belanja, Melihat baju yang sangat bagus, Ia benar-benar ingin membelinya. Walaupun harganya hampir 1 juta rupiah. Seorang teman lagi bernama Dave. Ia selalu ingin menjaga kesucian sampai ia menikah. Tetapi suatu hari, Di dalam hubungan dengan pacarnya, Ia tergoda untuk melanggar komitmennya. Hal-hal kecil, Dan pilihan seketika dapat benar-benar menghancurkan tujuan jangka panjang kita. Kita tahu pilihan yang benar, Kita tahu apa yang ingin kita capai di dalam jangka panjang. Namun tetap saja kita sering membuat pilihan-pilihan yang bodoh. Bagi Simpson, Kejatuhannya adalah karena ia tergoda, Terbujuk merayu oleh Delilah. Ia mempunyai tujuan jangka panjang, Yaitu mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya ia menyerah pada kesenangan jangka pendek. Bapak-Ibu saudara, Kita harus benar-benar bertekad untuk mencapai tujuan kita, Agar kita tidak salah arah karena godaan sesaat. Apa tujuan jangka panjang untuk kehidupan, rohani, pekerjaan, sekolah, teman, dan pernikahan kita? Apa yang kira-kira dapat membelokkan kita dari arah tujuan-tujuan itu? Siapa yang dapat menolong kita agar dapat tetap menjaga komitmen itu? Marilah kita buat persekutuan yang rutin bersama dengan orang-orang terdekat, Yang dapat membuat kita terus bertanggung jawab untuk dapat mencapai tujuan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, Kami mau jujur akui bahwa seringkali di dalam perjalanan mengikut Tuhan, Ada komitmen-komitmen jangka panjang yang kami ambil, Tetapi sangat sulit untuk kami dapat menepatinya. Karena ada begitu banyak godaan sesaat yang mencoba untuk menarik kami, Yang mencoba untuk menggagalkan komitmen kami. Tuhan kami ini lemah dan terbatas, kami mudah untuk jatuh, kami mudah untuk tergoda. Tuhan sungguh kami tidak dapat berjalan dan berdiri seorang diri. Kami butuh pertolongan daripada Tuhan untuk menguatkan hati kami, Meneguhkan iman dan komitmen kami di dalam mengikut Tuhan. Tuhan jangan sampai keputusan-keputusan kami ambil dengan sembarangan, Kami ambil dengan tidak sesuai dengan kebenaran firmanmu, Karena kami tergoda oleh godaan-godaan sesaat. Apabila mungkin kami pernah melakukannya ampuni kami Tuhan, Dan kiranya engkau terus menguatkan komitmen kami untuk berjalan di geripan hari. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan pada malam hari ini kami akan beristirahat, Tapi kami juga sebagian akan mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami yang masih ada. Kiranya Tuhan yang boleh menolong di dalam waktu-waktu ini, Biarlah kami juga dapat mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin dengan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak yang baik, terpujuk namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang terkasih selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjaga komitmen kita hidup benar di hadapan Tuhan. God bless you!